menyerahkan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada ratusan anggota Babinkam Tipmas di Polres Tabanan. Bantuan APD ini merupakan bentuk kepedulian Pemkap Tabanan kepada para personil kepolisian di lapangan yang kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bupati Tabanan Niputu Eka Wiria Stuti menyerahkan bantuan APD berupa pakaian penutup muka dan kepala, masker serta paket vitamin di halaman Polres Tabanan Selasa kemarin. Disaksikan Kapolres Tabanan AKBP Mario Christi Siregar, Ketua DPRD Tabanan Imade Dirge dan Perwakilan Korko Pindah Tabanan, 134 paket APD ini diserahkan secara simbolis kepada dua perwakilan anggota Babinkam Tipmas Polres Tabanan. Bupati Eka mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemkap Tabanan dan Polres Tabanan melalui anggota Babinkam Tipmas dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. Bersama pemerintah daerah, para anggota Babinkam Tipmas bersinergi menjalankan tugas secara bergotong royong dengan masyarakat dalam penanganan COVID-19. I appreciate kita rasa penghargaan yang tinggi terhadap kepolisian yang selama ini sudah bersama pemerintah daerah bekerjasama dengan sangat baik dan tentunya mereka ini kan banyak kerja di latangan. Jadi pada saat-saat kerja seperti disampaikan Pak Kapolres memang dibutuhkan alat pelindung diri yang memang memadai. Dan tentunya hari ini kita serahkan kepada Berminta Pekas untuk mereka bisa dihematkan pada saat-saat kerja atau emergensi apabila ada hal-hal yang terjadi di masyarakat yang harus diperlukan hal-hal pelindung diri. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tabanan AKBP Mario Christi Siregar juga mengingatkan kepada seluruh Babinkam Tipmas agar bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk melayani masyarakat desa. 134 paket APD merupakan sumbangan dari UMKM di Tabanan dan Yayasan Ekalauya yang menyumbang 30 paket vitamin. Jari Tabanan, Madya Argao, Ainus, melaporkan.